assalamualaikum openingnya langsung kemasak-masak ya ini btw udah jam 12 mau jam 12 tuh tuh si lagi ngemilin buah peku hahaha tuh jadi aku mau maka masak makan siang ini buat 9 kentang rebus tapi karena lupa ditaruh di kulkas jadi temen itu nanti bakal dibuang kita masak sayur sama ayat seriaki ikutin terus tadinya mau pakai tripod tapi kayaknya rempong ambil tripod tripod apalagi direbut nanti sama si bocil jadi kita pakai senderan aja yang ada ya ini aku buang yang item-itemnya aja yang masih bagus btw pada masuk masak apa bun kalau cemilan anak-anak kalau aku biasanya ya kayak gini aja yang ada di rumah aja gitu nah ini kali ini aku mau bikin cemilan dulu buat si baby biar udah anteng terus baru masak nah ini kentangnya udah dikasih penyedap sama tepung nah ini tinggal dibentuk-bentuk terus ditaruh di tepung masak sambil digangguin bocil tuh emang rempong ya bun apalagi umuran segini aktif-aktifnya ya BTW aku tuh lagi bingung ya sama channel aku ini mau di bikin channel daily a day in my life atau balik lagi ke channel tutorial gitu karena jujur aja viewnya saya bener-bener don setelah aku ganti konten kira-kira eh ada masukan nggak gitu untuk channel channel ini biar tetap berjalan ya gitu aku tuh lebih suka ada in my life kayak gini sih sebenarnya karena untuk stay di kamera aja itu agak rempong ya tuh ini aja masak digangguin bocil jadi aku tuh bingung sama konten yang ada di channel aku sekarang dan udah dikasih peringat-peringatan sama YouTube studionya kalau view aku tuh semakin turun dan orang-orang itu jarang yang balik lagi nonton ke channel aku tuh tuh denger sendiri voice-over aja ada baby ya pun jadi aku tuh agak bingung sama konten yang harus aku bikin sekarang jadi ini aja yang kita masak ya kita potong kecil-kecil dari tadi aku nggak nampilin buka ya belum karena itu nggak paham terhitung dan cuma dasteran suara anak aku lagi nampilin ayahnya padahal ayahnya udah kerja itu aku buangnya ke kamar mandi ya di sini kamar mandi ini agaknya sedikit 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 tadinya aku tuh nggak niat buat masak tapi ini tulangnya kita masukin aja sayang lumayan buat digeruputin tapi pikir-pikir sotofi bokas masih ada sayur dan ayam jadi kita masak saja daripada kita makan itu-itu aja sebenarnya umpapan air gorengnya masih tapi kita masak aja oke ini ayamnya tinggal dibumbuin ini aku kasih susu sedikit cuma ini nggak masuk resepsi cuma pengen aja dikasih susu sedikit ini susu ini bumbu ininya bumbu teriyaki nya boleh apa aja ya bun terserah ini yang ada di kulkas aku tapi merek ini tapi bumbu merek ini rekomendasi sih tapi tergantung selera ya balik lagi tergantung selera oke secukupnya aja tuh si bocil udah ganggu sana sini ini kita tinggal aduk-aduk tinggal aduk-aduk aja boleh ditambahin lada ataupun garam lagi sesuai selera tapi aku biasanya tambahin kalau kaldu jamur aja sama lada ini lada atau si bocil tuh aduh ini lada lagi ini kaldu jamur sesuai selera ya bun bumbunya berserah mau dikasih apa tapi ini cuma buat racik aja ditunggu sampai setengah jam ayam yang tadi diracik-racik ini sayur yang lagi direbus kompornya kotor ya bun udah lama nggak dielapin nah ini tadi kentang maizena sampai nyedap aja aku masaknya pakai templon anti lengket tanpa minyak ya bun tinggal di masak nah ini ada bentuk yang nggak terbakaruan ya karena digangguin nih jadi sedapetnya aja ini juga yang dimasak yang mau dimakan aja sisanya taruh di kulkas ini aku lanjut bikin potongin cabai besarnya bikin bumbunya untuk tumisan sama teriyaki nya ya BTW kalau ada yang suka konten-konten kayak gini aku tetap bikin konten kayak gini komen ya jadi aku tuh bener-bener bingung mau kontennya itu tuh gimana gitu apa kalau untuk tutorial-tutorial gitu itu jujur aja kayaknya diam di kamera agak lama gitu nggak mungkin karena anak aku itu pasti ngintil nah kalau yang kayak day in my life itu kan HPnya agak jauh ya biasa aku taruh itu masih bisa aku kerjain gitu nah ini motong bawang bombay bawang putih udah beres 9 bocil udah jadi jadi kayak kenyel-kenyel gitu karena ada yang sama izenanya kali ya pokoknya cuma tiga bahan itu aja nih bun anaknya lagi makan tapi baru diangkat panas hehehe panas tuh di pojok lagi ada kucing makan burung coba ih serem nggak jelas ya udah di zoom juga nah ini mumpung si bocilnya lagi ngemil jadi lanjut masaknya kita tumis sampai wangi dulu bawang putihnya baru sayurnya masuk nah ini sayurnya udah masuk udah dikasih air bumbunya juga gampang gampang banget cuma lada garam sama gula sedikit gitu nah bawang bombay sama cabainya udah masuk kalau cabainya nggak pedas sama sekali ya bun karena pakai cabai besar ini biar cantik aja biar ada warna merah nah ini udah mateng kita langsung wadahin ke tempatnya habis itu kita masak ayam teriyaki sambil ngegendong boci nah ini minyaknya kita eh minyaknya luang putihnya sampai coklat gitu baru kita masukin ayamnya ini cabai sama bawang bombaynya udah dipotong-potong namanya sudah masuk tapi nanti langsung aja kejadinya yang mau karena sambil ngegendong bayi rempong kebun ini udah masuk semua tinggal menunggu menyusut dan mengental ditambahin daun bawang terus beres Oke ini masakan kita ayamnya sama sayurannya oke ini ayamnya eh ini ayamnya ini sayurannya bocil lagi nangis bun kita foto buat cover dulu oke habis ini rencananya monyet rika tapi kalau nangis bocilnya ya kita undur selamat makan sore kita bikin cemilan dulu buat yang besar buat kakaknya sekarang udah setengah lima BTW sayur yang tadi siang langsung abis ya kakak Alfa nambah dua kali adiknya makan ayahnya juga makan jadi kemungkinan kita malem masak lagi ini yang digoreng tinggal dikasih bumbu keju buat kakak Alfa nah ini begini aja udah jadi tuh buat cemilan sore rasanya endul alpukat alpukat sehat berarti nah ini aku mau mulai nyetrika bun karena sempat jam segini ini udah setengah sembilan dan kakak Alfa ngerjain tugas sama ayahnya jadi bagi-bagi tugas sayangnya nemenin kek Alfa ngerjain PR ibunya nyetrika baju-baju gitu tapi nggak full aku videoin ya karena rempong BTW buat eh kalian yang mau ada masukan gitu buat channel aku ya karena aku ya tadi udah cerita kontennya aku ganti langsung down gitu viewnya kalau ada masukan boleh komen ya nah BTW kalian kalau nyetrika di laundry atau sendiri kalau aku emang enggak ada ART ya jadi masak beres-beres dan nyetrika itu sendiri gitu ya kadang dibantuin suami dong pastinya ya kerja sama ya makasih yang udah stay selalu ya di channel aku bisa kirim saran eh kirim saran lewat kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku udah selesai nyetrikanya ini bajunya untuk sekolah kakak alfa udah beres makasih semuanya yang udah stay di channel aku dan nontonin ya sekian dulu dari aku nanti nonton lagi ya